. Mendengar hal tersebut, pemuda mabuk itu membuka matanya yang mengantuk dan menatap pria botak itu. Menyerah bukanlah gayaku. Mendengar ini, pria botak berbaju hitam itu mencibir. Nak, karena kamu meminta kematian, jangan salahkan aku untuk itu. Setelah mengatakan itu, dia mencibir. Dengan sekejap tubuhnya, dia dengan cepat keluar. Dalam sekejap, dia sampai di bawah. Lalu, dia melontarkan pukulan. Aura hitam yang menakutkan terkondensasi menjadi cakar binatang hitam pekat yang mencengkeram ke depan. Cakar itu sangat menakutkan. Aura hitam mengelilinginya dan memancarkan kekuatan dingin yang membuat orang gemetar tak terkendali. Cakar iblis. Melihat ini, semua orang kaget dan berseru. Benar sekali, pria botak itu juga merupakan elit yang sangat menakutkan. Saat ini, cakar hitam yang dia gunakan dikenal sebagai cakar iblis. Ia langsung merobek kekosongan dan meraih ke depan. Bang! Mereka merasa sulit untuk percaya. Wajah biksu berjubah hitam itu juga muram. Gerakan pembunuhannya berhasil dihindari oleh seorang pemabuk, yang membuatnya merasa malu. Sesaat kemudian, dia meraung dengan marah dan cakar hitam itu tercabut lagi. Aura hitam memenuhi langit dan menutup seluruh ruangan. Nak, pergilah ke neraka. Dia meraung dengan ganas dan cakar iblis menghantamnya tanpa ampun. Bang! Namun, pemuda mabuk itu berguling-guling di tanah dan menghindarinya lagi. Apa, dia menghindarinya lagi? Semua orang membelalak tak percaya. Mereka tidak menyangka bahwa pihak lain telah menghindari cakar iblis dua kali dan dengan cara yang lucu. Sial, keberuntungan orang ini terlalu bagus. Semua orang berdiskusi. Namun, Lin Suan sedikit mengernyit. Tidak, ini bukan keberuntungan. Dia tahu bahwa pihak lain pasti tidak beruntung. Alasannya adalah karena tangan iblis itu terlalu menakutkan. Bahkan jika seseorang jatuh ke tanah, mereka tidak akan bisa mengelak sama sekali. Pihak lain pasti memanfaatkan kelemahan tangan iblis untuk menghindarinya. Itu benar, sebuah cacat. Seni bela diri apapun, selama dilakukan oleh manusia, pasti memiliki kekurangan. Namun, beberapa kekurangan tersembunyi sangat dalam, dan ada pula yang sangat kecil, sehingga orang biasa tidak dapat menemukannya sama sekali. Namun, jelas bahwa pemuda mabuk itu telah menemukan kelemahan tangan iblis dua kali, sehingga dia bisa menghindari dua gerakan pembunuhan tersebut. Itu akan menarik. Lin Suan menyipitkan matanya. Ia menyadari bahwa pemuda mabuk ini tidak sesederhana kelihatannya. Dia juga harus menjadi ahli super. Yang lain, seperti pedang pertama, Kaisar Hercules, dan yang lainnya juga menyadari hal ini. Ekspresi mereka sungguh-sungguh. Adapun Raja Singa Emas yang mengenakan armor pertempuran emas, matanya tertutup sepanjang waktu. Tampaknya ia tertidur dan tidak menonton pertandingan apapun. Sepertinya dia sangat percaya diri. Di depan, wajah biksu berjubah hitam itu sangat jelek. Dia telah menggunakan tangan iblis dua kali, tapi dia tidak mampu melukai pihak lain. Hal ini membuatnya kehilangan muka. Dia bahkan tidak bisa keluar dari situasi tersebut. Oleh karena itu, dia meraum dengan marah, dan niat membunuh yang kuat muncul di matanya. Sepertinya dia sangat marah. Ledakan, 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 ki iblis tanpa batas muncul di tubuh biksu berjubah hitam, dengan cepat menyelimuti seluruh ruangan. Ki hitam tebal muncul di tangannya, dan tanda setan muncul di tangannya. Kedua tangan iblis itu seperti cakar binatang buas yang mengerikan, dengan cepat saling menutup. Seolah-olah dua gunung hitam menekan dari langit. Serangan ini benar-benar memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan mengoyak bumi. Berdengung. Dihadapkan pada jurus pamungkas yang mengerikan, pemuda mabuk itu tiba-tiba membuka matanya. Matanya yang mabuk tiba-tiba muncul dengan cahaya aneh. Sangat tajam hingga membuat orang gemetar. Benar saja, pihak lain tidak mabuk. Sesaat kemudian, dua api merah muncul di tinjunya, meletus dengan cahaya terang. Saat nyala api menari, kekuatan misterius mengalir. Kemudian, dia mengayunkan tinjunya dan meninju ke depan. Kehampaan hancur, langit dan bumi berguncang. Ki iblis di sekitarnya meledak dalam sekejap. Biksu berjubah hitam itu juga dipaksa mundur, dan dia memandang ke pihak lain dengan kaget. Apa yang terjadi tadi? Bagaimana pihak lain bisa meledak dengan kekuatan yang begitu kuat? Bocah sialan, berpura-pura menjadi misterius. Aku akan membunuhmu sekarang juga. Saat dia berbicara, dia membentuk segel dengan tangannya. Tiba-tiba, tombak hitam muncul di tangannya. Warnanya sangat hitam, seperti tombak iblis dari neraka. Berdengung. Tombak itu melambai, membawa aura dingin yang menggigit, dan dengan cepat merobek kekosongan itu. Cahaya hitam yang memenuhi langit menyatu menjadi naga hitam, mengaum di depannya. He he. Namun, pemuda mabuk itu hanya tertawa kecil. Saat ini, dia tidak menghindar. Sebaliknya, dia membuka labu anggur di tangannya lagi dan meminum seteguk anggur. Melihat pemandangan ini, semua orang terdiam. Kamu masih punya waktu untuk minum di saat seperti ini. Banyak orang mencibir, mengira kali ini, pihak lain benar-benar mati. Pasalnya aura mengerikan yang dipancarkan tombak iblis membuat mereka gemetar. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya serangan ini. Bahkan sosok perkasa pun tidak akan mampu menahannya. Namun, dalam menghadapi serangan yang begitu mengerikan, pemuda mabuk itu mengambil langkah maju, dan kemudian tiba-tiba memuntahkan anggur ke dalam mulutnya. Uff! Anggurnya tumpah, tetapi seolah-olah telah tersulut, itu berubah menjadi api yang mengerikan, bergulung-guling di langit. Dalam sekejap, lautan api yang tak terbatas menyebar di langit, membentuk tsunami yang melaju ke depan. Kemanapun ia melewatinya, kekosongan itu dibakar tanpa ampun. Aura panasnya seolah mampu membakar sembilan langit. Nyala api yang mengerikan. Ketika seniman bela diri di sekitarnya melihat pemandangan ini, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Mereka tidak menyangka pemuda mabuk itu mampu melancarkan serangan sekuat itu. Sungguh sulit dipercaya. Mendesis. Dalam sekejap, ki iblis di sekitarnya dengan cepat terbakar. Langit menjadi cerah kembali, dan semburan hitam yang dibentuk oleh tombak iblis juga diserang dan dicairkan. Nyala api itu terlalu mengerikan. Itu seperti nyala api ilahi yang bisa membakar segalanya. Wajah biksu berjubah hitam itu berubah. Ki iblis di tubuhnya termasuk tipe gelap. Sekarang setelah bertemu dengan lautan api yang mengerikan, secara alami ia telah padam. Benar saja, di saat berikutnya, tombak iblis di tangannya hancur, berubah menjadi gas hitam yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian dibakar hingga bersih. Ledakan. Wajah biksu itu berubah drastis, dan dia dengan cepat mundur, menggambar busur hitam di langit. Namun, dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Di segala arah, ada lautan api yang terjalin membentuk sangkar, menguncinya dengan kuat. 2052 Ledakan. Dia terkena lautan api dan terlempar sambil muntah darah. Biksu kegelapan telah kalah. Kerumunan orang terkejut dan tidak dapat mempercayai mata mereka. Biksu kegelapan sangat menakutkan dan terdaftar sebagai musuh yang kuat. Namun, dia kalah dari seorang pemuda mabuk tak dikenal. Semua orang tidak percaya. Wajah pangeran pertama muram dan matanya dipenuhi rasa dingin. Dia mendengus dingin. Sungguh sampah. Beraninya kamu membuatku malu. Kekalahan The Dark Mong mengejutkan penonton. Mereka tidak menyangka pemuda mabuk itu begitu kuat. Pangeran ke-14 tersenyum puas karena mengetahui kekuatan pemuda mabuk itu. Pemuda mabuk biasanya tidak menunjukkan kekuatannya, tetapi kekuatan aslinya sangat menakutkan. Benar saja, saat pemuda mabuk itu menyerang, dia menunjukkan kekuatan tempur yang kuat. Pemuda mabuk muncul di depan orang banyak untuk pertama kalinya dalam pertempuran ini. Setiap jenius yang tiada taranya mengerutkan kening dan diam-diam waspada. Kompetisi berlanjut dan berbagai jenius menyerang lagi. Pertempuran itu luar biasa sengitnya. Di antara mereka, ada orang-orang jenius yang tiada taranya, dan ada juga kuda hitam. Singkatnya, ada pemenang dan pecundang di antara para pangeran. Namun, secara keseluruhan, pangeran pertama, pangeran ketiga, dan pangeran kedelapan memimpin. Mengikuti di belakang mereka adalah pangeran keempat, pangeran kelima belas, pangeran kesembilan, dan pangeran keempat belas. Tentu saja, para pangeran yang tertinggal terlihat murung. Namun, mereka masih mampu menjaga ketenangannya. Itu karena pertarungan baru saja dimulai dan semua orang punya kesempatan untuk menyerang lagi. Oleh karena itu, mereka mampu menunggu. Segera, putarannya selesai. Mereka yang telah menyelesaikan pertempuran mereka dengan cepat duduk bersila dan dengan cepat menelan pil dan harta untuk memulihkan kekuatan batin dan menyembuhkan luka-luka mereka. Itu karena tidak ada yang tahu kapan mereka harus bertarung dalam pertempuran seperti itu. Oleh karena itu, mereka harus menjaga kondisi puncaknya setiap saat untuk mencapai hasil yang baik. Segera, genderang pertempuran dibunyikan. Pada saat itu, Lin Suan membuka matanya lagi dan berdiri. Apakah orang ini menyerang lagi? Kerumunan menjadi gugup ketika mereka melihat tindakan Lin Suan. Sebelumnya, mereka menyaksikan Lin Suan mengalahkan lawan yang kuat dengan satu gerakan. Semua orang menganggap Lin Suan sebagai orang yang sangat berbahaya. Sekarang setelah mereka melihatnya berkelahi, mereka menjadi gugup lagi. Itu karena mereka tidak tahu siapa lawan Lin Suan. Jika itu dia, apakah dia mampu menahannya? Lin Suan mengambil langkah maju. Sosoknya seperti cahaya pedang saat dia tiba di medan perang. Kemudian, dia mengamati sekeliling. Merasakan tatapan tajam Lin Suan, banyak orang gemetar dan kulit kepala mereka mati rasa. Beberapa bahkan tidak berani menatap lurus ke arahnya. Raja yang kuat seperti pedang pertama dan tiran tinju mendengus dingin saat mata mereka bersinar dengan cahaya yang tajam. Untuk sementara, suasananya bisa dikatakan sangat mencekam. Huh! Hal ini terutama berlaku untuk tebasan pertama. Ekspresinya serius, dan tatapannya seperti pedang tajam surgawi yang membelah kehampaan. Niat pedang yang menakutkan keluar dari tubuhnya. Itu karena dia dikenal sebagai pendekar pedang nomor satu, sedangkan lawannya dikenal sebagai pendekar pedang nomor satu. Keduanya berada di posisi pertama, tapi tidak diketahui pedang siapa yang lebih kuat dan pedang siapa yang lebih kuat. Oleh karena itu, ketika Saber melihat Lin Suan untuk pertama kalinya, tatapannya sangat dingin. Ia bahkan ingin mengambil tindakan untuk menentukan pemenang di antara mereka. Dentang! Dentang! Tatapan mereka bertabrakan di udara, menciptakan percikan api yang menyilaukan. Bahkan kekosongannya pun terbelah hingga membentuk retakan. Semua orang menahan nafas, berpikir bahwa akan ada pertempuran yang menghancurkan dunia di antara mereka berdua. Namun, pada saat berikutnya, Lin Suan mengalihkan pandangannya. Apa yang sedang terjadi? Dia tidak menantang tebasan pertama. Mungkinkah mereka berdua tidak bertengkar? Semua orang bingung. Menurut adegan sebelumnya, seharusnya tidak seperti ini. Mereka sangat bingung dan terus menonton. Lin Suan memang telah mengubah targetnya. Lawannya kali ini bukanlah tebasan pertama. Itu adalah orang lain, seseorang yang sudah lama ingin dia bunuh. Pada saat berikutnya, Lin Suan mengalihkan pandangannya dari tebasan pertama. Namun, dia tidak mengalihkan pandangannya. Dia masih berada di platform tempat pangeran ketiga berada. Dia memandang orang lain. Itu adalah seorang pemuda berjubah pedang. Dia memiliki wajah flamboyan dan membawa pedang hitam besar di punggungnya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang tajam. Apakah kamu tidak ingin melawanku? Saya di sini sekarang. Buat perubahan Anda. Lin Suan berkata dengan dingin sambil menatap pemuda berjubah pedang. Nak, karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Pemuda berjubah pedang itu mencibir dan perlahan berdiri. Semua keajaiban dan pangeran di sekitarnya juga memperhatikan. Saat berikutnya, mereka berseru. Orang itu berasal dari Tanah Suci Daye. Apakah Tanah Suci Daye juga berada di tangan pangeran ketiga? Aneh sekali. Saya mengenalinya. Dia adalah Tan Yifei, jenius luar biasa dari Tanah Suci Daye. Oh benar, selama duel pedang di Gunung Hua, dia menghadapi Lin Suan, tetapi pada akhirnya mereka diganggu dan tidak bertarung. Mereka tidak menyangka pertempuran akan berlanjut hingga hari ini. Dengan pengingat ini, semua orang mengingat apa yang telah terjadi. Memang benar, saat duel pedang di Gunung Hua, Tan Yifei ingin menantang Lin Suan tetapi dihentikan oleh Jendral Li Huo. Sekarang, Lin Suan akan bertarung lagi, dan orang pertama yang dia tantang adalah Tan Yifei. Nak, harusku katakan, beraninya kamu menantangku. Kau mendekati kematian. Jika itu masalahnya, aku akan memberitahu semua orang siapa pendekar pedang nomor satu sebenarnya. Tan Yifei tersenyum dingin. Gelar pendekar pedang nomor satu terlalu menggiurkan. Itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh setiap pendekar pedang. Tentu saja, dia tidak terkecuali. Selama dia bisa mengalahkan anak di depannya, dia akan bisa menikah dengan gelar tersebut. Saat itu, dia bisa menjadikan dirinya dan Tanah Suci Daye terkenal di seluruh dinasti Taiyi. Berdengung. Saat berikutnya, dia mengambil langkah maju, merobek kehampaan, dan terbang ke depan. Melihat pemandangan ini, para seniman bela diri di sekitarnya terkejut, dan pangeran ketiga menyipitkan matanya. Dia juga mengetahui kekuatan Tan Yifei. Dia tidak lebih lemah dari Bai Zijing. Oleh karena itu, sangat sulit untuk mengatakan siapa yang akan menjadi pemenang terakhir antara kedua belah pihak. Namun, dia percaya pada Tan Yifei. Bagaimanapun juga, Tanah Suci Daye adalah Tanah Suci yang sangat menakutkan, dan teknik pedang daye bahkan lebih menakutkan. Pangeran Kedelapan juga menarik nafas dalam-dalam dan mengamati dengan penuh perhatian. Dapat dikatakan bahwa pertempuran ini telah mempengaruhi hati setiap orang. Nah, memilihku sebagai lawanmu adalah kesalahan terbesar yang pernah kamu buat dalam hidupmu. Di depan, Tan Yifei datang ke medan perang, memandang Lin Suan, dan mencibir. Lin Suan juga mendengus dingin. Omong kosong sekali, ayo berjuang. Aku akan memberitahumu seberapa besar jarak antara kamu dan pendekar pedang nomor satu. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Mendengar kata-kata provokatif lawannya, wajah Tan Yifei berubah muram. Pada saat berikutnya, dia mendengus dingin, dan kekuatan yang kuat keluar dari tubuhnya, berubah menjadi cahaya pedang yang mengejutkan. Itu menembus langit dan bumi. Tiba-tiba, pedang ki yang tak terhitung jumlahnya muncul ke segala arah, membentuk pedang cahaya yang menyilaukan. Tiba-tiba, pedang ki yang tak terhitung jumlahnya muncul ke segala arah, membentuk banyak pedang cahaya yang bersinar. Ledakan, 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 ruang itu meledak dalam sekejap, dan aura kuat langsung memenuhi seluruh kehampaan. Ekspresi orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari jauh berubah. Sangat kuat. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius dari Tanah Suci Dayan, pedang itu terlalu menakutkan. Seru para ahli muda. Seorang pemuda berpenampilan biasa di samping Pangeran keempat memiliki tatapan serius di matanya. Ada cahaya dingin di matanya. Dia adalah Jian Shisan, seorang pendekar pedang yang menakutkan. Saat dia merasakan pedang ki dari Tan Yifei, ekspresinya sangat serius. Seperti yang diharapkan dari seseorang dari Tanah Suci Dayan, dia memang kuat. Led pertama juga memiliki ekspresi serius di wajahnya. Namun, dia tidak tahu siapa yang lebih kuat di antara mereka berdua. Sejujurnya, dia tidak yakin dengan hasil pertempuran tersebut. Mengingat situasi saat ini, mereka hanya bisa menunggu dengan tenang. Di sisi Pangeran pertama, pemuda berwajah emas itu juga membuka matanya. Lalu, senyuman sinis muncul di wajahnya. Menarik, dia berkata dengan tenang. Saat itu, Tan Yifei juga mulai bergerak. Dia mendengus dingin dan melambaikan tangannya. Pedang ki yang tajam dilepaskan dari telapak tangannya. Pedang ki berwarna hitam pekat dan sangat berat. Itu seperti gunung, mengeluarkan tekanan yang menakutkan. Dalam sekejap, itu turun dari langit dan menyerang Lin Suan. Itu adalah teknik pedang over mount, seni bela diri tingkat bumi tingkat lanjut. Itu adalah teknik pedang yang menakutkan. Ketika dilepaskan, setiap sinar pedang ki seperti pegunungan kuno, tebal dan beratnya tidak normal. Belum lagi raja biasa, bahkan yang maha kuasa pun akan ditindas dalam sekejap. Sangat menakutkan. Tidak ada yang menyangkat Tan Yifei akan menggunakan teknik pedang yang menakutkan begitu dia muncul. Ledakan. Namun, energi api yang sangat menakutkan melonjak keluar dari tubuh Lin Suan. Dalam sekejap, cahaya api yang menakutkan melesat ke langit. Lalu, Lin Suan melayangkan pukulan. Dalam sekejap, itu menghancurkan pedang ki yang sangat gelap seperti gunung. Melihat pemandangan ini, semua orang menghirup udara dingin. Meskipun semua orang tahu bahwa Lin Suan kuat, mereka tidak mengira dia begitu kejam dan mendominasi. Dia menghancurkan teknik pedang yang menakutkan dengan satu pukulan. Bahkan yang maha kuasa biasa pun tidak akan mampu melakukan itu. Huh. Melihat ini, Tan Yifei dengan dingin mendengus dan menyerang lagi. Dengan suara dentang, pedang hitam besar di punggungnya ditarik keluar. Memegangnya di tangannya, kota itu berubah menjadi kota hitam. Membawa tekanan yang sangat mengerikan, ia dengan cepat menekannya. Dentang. Kekosongan itu meledak dalam sekejap. Pada saat ini, langit dan tanah dipenuhi dengan pedang ki hitam yang menakutkan. Aura tajam itu sulit dipercaya. Pedang yang menakutkan. Ini juga harus menjadi artefak kelas atas. Para jenius di kejauhan terkejut melihat ini. Ini karena mereka dapat dengan jelas merasakan betapa menakutkannya pedang ini. Selain teknik pedang, pedang besar hitam juga harus menjadi senjata pemusnah massal yang menakutkan. Kalau tidak, mustahil baginya untuk memancarkan aura seperti itu. Dalam sekejap mata, langit seakan kehilangan kilaunya, hanya menyisakan pedang hitam. Ia menebas dengan cepat seperti petir hitam, ingin menghancurkan segalanya. Namun, yang lebih mengejutkan adalah kinerja Lin Suan. Namun, dalam menghadapi pedang ki yang menakutkan, dia sebenarnya tidak punya niat untuk menghindar. Tidak ada sedikitpun rasa gugup di wajah tampannya. Raungan Vulkan. Sesaat kemudian, dia langsung menyerang. Api neraka yang mengerikan menyembur keluar dari tubuhnya dan dengan cepat berkembang, membentuk raksasa hitam. Kemudian, raksasa itu melontarkan pukulan. Ledakan, Ledakan. Ledakan. Raksasa hitam yang kejam itu melancarkan pukulan yang menakutkan, membawa serta langit yang penuh dengan api hitam dan kekuatan yang menakutkan. Dalam sekejap mata, pedang itu meledakan kehampaan dan menghantam pedang besar hitam itu dengan keras. Sesaat kemudian, terjadi ledakan mengerikan di langit. Seluruh kehampaan hancur menjadi ketiadaan, dan retakan memenuhi langit. Di kejauhan, kerumunan orang terkesiap. Ini karena mereka baru saja bertukar pukulan, dan kedua belah pihak telah menunjukkan keterampilan super yang begitu kuat. Benar-benar mengejutkan. Di samping pangeran ke-14, pemuda mabuk itu menyipitkan matanya, dan ada cahaya kemasan berkedip di matanya. Sungguh kekuatan api yang mengerikan. Nyala api macam apa itu? Dia sangat terkejut. Ini karena dia juga seorang raja tipe api, dan dia memiliki api yang kuat di tangannya. Namun, pada saat ini, api hitam di tubuh Lin Suan juga merupakan ancaman besar baginya, dan dia harus serius. Di langit, pedang besar hitam itu terhalang, dan pedang itu tidak bisa turun sama sekali. Tan Yifei juga mengerutkan kening. Dia tidak berharap Lin Suan mampu memblokir gerakan pembunuhnya. Benar-benar sebuah kejutan. Lin Suan berkata dengan acuh tak acuh. Anda ingin bertarung memperebutkan pedang pertama hanya dengan sedikit kekuatan ini. Kamu terlalu naif. Anda sedang mendekati kematian. Mendengar ini, Tan Yifei sangat marah. Saat berikutnya, dia meraung lagi, dan pedang kitajam di tubuhnya meledak lagi. Pedang besar yang tak berujung. Itu adalah gerakan mematikan lainnya, dan retakan hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Seluruh ruangan bergetar dengan cepat. Jelas sekali bahwa Tan Yifei telah menggunakan jurus pembunuh pedang Dao yang menakutkan. Huh. Lin Suan juga mendengus dingin, dan dia menyatukan kedua telapak tangannya. Tiba-tiba, raksasa hitam di tubuhnya juga berubah dengan cepat. Kemudian, pedang besar api hitam pekat sepanjang seratus kaki muncul di kehampaan, dipegang oleh raksasa itu. Kemudian, ia menebas ke depan. Suara mendesing. Kemanapun ia melewatinya, kekosongan itu terkoyak tanpa ampun. Kemudian, pedang itu bertabrakan dengan pedang besar mirip naga hitam. Langit runtuh lagi, dan segala sesuatu dalam radius 10 ribu mil diselimuti oleh gelombang pedang yang tak terlihat. Di langit, suara gemuruh yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Tidak lama kemudian, perlahan-lahan menghilang. Kemudian, dua sosok terlihat berdiri di depan mereka. Wajah mereka penuh kesungguhan. Di kejauhan, penonton pun berseru. Keduanya sangat kuat. Mereka adalah keajaiban terbaik dari generasi muda. Iya, keduanya mungkin hanya menyelidiki serangan dan belum menggunakan kekuatan penuh mereka. Lagi pula, Tan Yifei belum menggunakan teknik pedang dayan. Sampai saat ini, Lin Xuan belum menghunus pedangnya, dan hanya menggunakan pedang ki untuk bertarung. Keduanya begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa melawan mereka kecuali beberapa keajaiban. Seruan terdengar satu demi satu. Jelas sekali, semua orang terkejut dengan kekuatan keduanya. Faktanya, bahkan para tetua keluarga kekaisaran di langit sedikit menganggupkan kepala. Pada saat ini, Lin Xuan dan Tan Yifei di depan mereka mulai bertarung lagi. Keduanya sangat cepat, seperti kilat, dan terus bertabrakan di langit. Setiap saat, akan ada sepetak cahaya pedang yang berubah menjadi pedang ki yang tajam dan tersebar ke segala arah. Dalam sekejap, keduanya telah bertukar lusinan gerakan, dan aura menakutkan membuat orang bergidik. Namun, semua orang masih kaget. Itu karena Tan Yifei belum menggunakan formasi pedang Dayan, dan Lin Xuan masih belum menghunus pedangnya. Mereka hanya menggunakan berbagai kekuatan menakutkan untuk melawan. 2054 Ledakan, 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 Lin Xuan terus menyerang. Meskipun dia tidak menghunus pedangnya, dia melepaskan pedang tajam ki. Pedang ki ini mengandung kekuatan jiwa pedang naga besar dan sangat menakutkan. Kekuatan dahsyat yang terkandung di dalamnya membuat orang ingin berlutut. Namun, harus diakui bahwa Tan Yifei sangat kuat. Sebagai kebanggaan Tanah Suci Dayan, keterampilan uniknya sangat menakutkan. Terlebih lagi, pedang hitam raksasa di tangannya adalah harta yang berharga. Hal ini membuat dia yang awalnya galak menjadi semakin beringas. Berdengung. Saat ini, Tan Yifei menebas lagi. Cahaya pedang yang menakutkan muncul di udara dan menebas. Pedang ini mengandung aura pembunuh yang mengerikan. Itu mengunci Lin Xuan dan ingin membunuhnya. Aura pembunuhnya begitu kuat bahkan bisa melukai jiwa seseorang. Berdengung. Lin Xuan memblokir dengan backhand. Pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya terjalin di telapak tangannya dan membentuk perisai ilahi naga hijau yang memblokir cahaya pedang yang menakutkan. Saat berikutnya, matanya tiba-tiba berbinar. Kemudian, dia membentuk segel dengan tangan kanannya dan kekuatan petir yang mengerikan keluar dari telapak tangannya dan dengan cepat terbentuk. Itu berubah menjadi Thunder Eagle dan langsung terbang. Ledakan. Thunder Eagle ini sangat menakutkan. Itu sepenuhnya dibentuk oleh kekuatan petir dan kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap, ia menghilang ke dalam kehampaan seperti sambaran petir. Saat muncul kembali, ia masih di depan Tan Yifei. Apa? Itu sangat cepat. Wajah Tan Yifei berubah drastis dan pupil matanya mengecil. Ini adalah langkah yang tidak dia duga sama sekali. Sebelumnya, dia telah melihat kekuatan S. Lin Xuan dan mengetahui bahwa Lin Xuan memiliki kekuatan api. Oleh karena itu, dia waspada terhadap dua kekuatan tersebut. Namun, dia tidak menyangka Lin Xuan akan menampilkan tiga kekuatan. Kekuatan petir. Ini mengejutkannya dan dia tidak bisa menahannya. Oleh karena itu, dalam sekejap, Thunder Eagle muncul di hadapannya dan hendak menyerangnya. Berdengung. Pada saat kritis ini, Tan Yifei menggunakan pedang hitam raksasa di tangannya untuk memblokir di depannya. Krune pedang yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip pada pedang raksasa itu dan berubah menjadi sinar cahaya pedang yang membentuk layar pedang menakutkan yang melindunginya. Ledakan. Pada saat berikutnya, Thunder Eagle bertabrakan dengan layar pedang dan terjadi ledakan besar. Langit dipenuhi kilat dan guntur, menenggelamkan langit sepenuhnya. Ledakan. 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 Suara guntur memekakkan telinga. Para ahli di sekitarnya dan orang-orang yang sombong juga terkejut. Mereka tidak menyangka Lin Xuan memiliki kekuatan petir. Sungguh mengejutkan. Anak ini terlalu menakutkan. Pertama, dia menampilkan kekuatan es dan api. Sekarang, dia menampilkan kekuatan tersebut. Terlebih lagi, kekuatan ketiga elemen ini dan mereka sangat kuat. Apa latar belakangnya? Serangkaian diskusi pun terjadi. Bahkan para jenius berbakat seperti Vistiren dan Vessabre tidak bisa tetap tenang. Alasannya adalah karena kekuatan yang terkandung dalam ketiga atribut itu benar-benar terlalu menakutkan. Hal ini menyebabkan mereka menjadi sangat ketakutan. Bibir Pangeran ke-8 membentuk senyuman. Dia berpikir dalam hatinya bahwa ini adalah tiga kekuatan cerberus. Dia ksuan ksuan ksuan. Anak ini memang seorang jenius yang tiada taranya karena mampu memahami kekuatan Hellhound dalam waktu sesingkat itu. Pangeran ke-8 pernah ke Istana Veluriam sebelumnya, jadi dia mengetahui keberadaan gunung neraka. Dia juga tahu bahwa Lin Xuan sedang berkultivasi di gunung Hellhound. Oleh karena itu, ketika dia melihat tiga atribut es, api, dan kilat, dia secara alami memikirkan Hellhound. Di kejauhan, ledakan menggelegar terus berlanjut, namun suaranya semakin lemah. Segera, petir yang memenuhi langit menghilang, dan semua orang melihat situasi di dalamnya. Lalu, mereka semua tercengang. Itu karena dia melihat sesosok tubuh berdiri di depannya. Layar cahaya yang menakutkan berkedip dengan dingin di hadapannya. Ini membentuk pertahanan yang kuat. Namun, ada celah kecil pada layar terang. Itu hanya seukuran telapak tangan, tapi itu cukup. Itu sudah cukup bagi Wild Thunderbolt Eagle untuk masuk. Benar saja, di wajah Tan Yifei ada bekas pedang kecil, sebuah luka. Darah mengalir di wajahnya dan mewarnai setengahnya menjadi merah. Pada saat ini, di bawah wajah jahat itu, itu sangat menakutkan. Darah. Tubuh Tan Yifei sedikit gemetar. Dia mencelupkan jarinya ke dalam setetes darah dan meletakkannya di depan matanya. Lalu, dia meraung ke langit. Bocah terkutuk, beraninya kamu menyakitiku. Aku harus membunuhmu. Dia terlalu marah. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi orang pertama yang terluka. Apalagi wajahnya yang kena. Itu bukanlah tamparan di wajahnya. Karena itu, dia sangat marah. Saat berikutnya, dia meraung. Teknik pedang dayan. Berdengung. Bersamaan dengan suara ini, seberkas cahaya pedang tajam menyembur keluar dari pedang hitam raksasa itu. Mereka berubah menjadi pedang cahaya di langit dan menyebar dengan cepat. Kemudian, mereka membentuk formasi mengerikan yang menutup seluruh ruangan. Teknik pedang dayan. Di langit, pedang cahaya yang tak terhitung jumlahnya memancarkan cahaya yang menakutkan, membentuk formasi pedang yang sangat rumit yang sepenuhnya menyelimuti Lin Suan. Aura yang dipancarkan menyebabkan semua orang menjadi sangat terkejut. Pada saat ini, mata Fussblad, Fist Tyrant, Jian Sisan, dan keajaiban lainnya bersinar. Itu karena formasi pedang dayan terlalu kuat. Dalam formasi, Lin Suan juga mengerutkan kening. Dia merasakan pedang cahaya datang dari segala arah, dan ekspresinya juga sangat serius. Saat berikutnya, dia melambaikan tangannya, dan aura S yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Perlindungan S. Ilusi Dewi S. muncul, membentuk pertahanan kuat yang menyelimuti dirinya dan memblokir pedang cahaya yang memenuhi langit. Namun, pada saat ini, Tan Yifei mencibir, dan sudut mulutnya membentuk senyuman menghina. Percuma saja, tidak peduli seberapa kuat pertahananmu, kamu tidak dapat memblokir formasi pedang dayanku. Tunggu saja, kamu akan segera dibunuh. Suaranya sangat dingin dan tanpa emosi. Terbunuh. Kamu sungguh naif. Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang memiliki formasi pedang? Lin Suan mencibir. Dia menginjak kakinya, dan segera, pola pedang merah muncul di bawah kakinya. Mereka membentuk diagram pedang yang menyebar dengan cepat. Dengan dia sebagai pusatnya, itu langsung menyelimuti seluruh tanah. Formasi pedang pembunuh setan. Ketika formasi pedang terbentuk, ia melepaskan aura pembunuh yang sangat menakutkan. Seluruh tanah tampaknya telah berubah menjadi lautan darah neraka, memancarkan aura pembunuh yang pekat. Apa? Formasi pedang macam apa itu? Ini terlalu menakutkan. Semua orang sangat terkejut. Mereka semua dikejutkan oleh aura berwarna darah. Di langit, ekspresi Tan Yifei juga berubah. Dia tidak menyangka pihak lain telah menguasai formasi pedang. Terlebih lagi, sepertinya itu cukup kuat. Aura pembunuh itu membuatnya merasa tidak nyaman. Namun, dia segera mencibir karena dia sangat percaya diri dengan formasi pedang Dayan. Formasi pedang Dayan adalah teknik pambungkas dari tanah suci Dayan. Tidak peduli formasi apa yang dimiliki pihak lain, itu tidak bisa dibandingkan dengan dia sama sekali. Dia sangat yakin akan hal itu. Oleh karena itu, di saat berikutnya, dia terus mengaktifkan formasi pedang Dayan. Garis-garis pedang kiterbang di udara, membentuk pedang ringan yang digabungkan dengan cepat. Itu berubah menjadi naga ringan yang meraung dengan ganas dan dengan cepat menyerang Lin Suan. 2055 Berdengung Lin Suan juga mengendalikan formasi pedang pembunuh iblis untuk melakukan serangan balik. Pedang ki berwarna darah dengan cepat terjalin dan membentuk burung finiks berwarna darah yang membubung ke langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Burung finiks berwarna darah membubung ke langit dan menghempaskan semua pedang cahaya di sekitarnya. Kemudian, ia menjerit panjang dan berubah menjadi semburan merah yang mengalir ke depan. Detik berikutnya, ia bertabrakan dengan naga cahaya yang dibentuk oleh pedang cahaya. Pertempuran sengit terjadi di langit. Dua binatang suci yang dibentuk oleh pedang cahaya tampak nyata dan sangat menakutkan. Namun, hal itu belum berakhir. Lin Suan melambaikan tangannya dan segera, lebih banyak pedang ki berwarna darah melonjak keluar dari formasi pedang pembunuh iblis di bawah kakinya dan berubah menjadi burung finiks yang menyerang ke depan. 1, 2, 3, 9 9 burung finiks berwarna darah seluruhnya dibentuk oleh pedang ki dan menutupi langit. Ketika mereka melebarkan sayapnya, mereka menutupi seluruh langit. Mereka memancarkan aura darah yang mengerikan dan pedang ki yang tajam saat mereka menyerang naga ringan. Meskipun naga ringan dibentuk oleh formasi pedang dayan, ia tidak dapat menahan serangan sembilan burung finiks berwarna darah sama sekali. Dalam sekejap, itu berubah menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar di langit. Formasi pedang dayan, pedang menghancurkan langit. Melihat adegan ini, Tan Yifei meraung marah. Dia melambaikan pedang raksasa di tangannya dan dengan cepat mengaktifkan formasi pedang dayan untuk melakukan gerakan membunuh lainnya. Di langit, pedang ki yang tak terhitung jumlahnya melintas. Mereka penuh sesak dan sangat misterius. Mereka saling terkait satu sama lain dan memancarkan kekuatan misterius. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap, pedang ki yang menakutkan menembus sembilan burung finiks berwarna darah dan berubah menjadi seberkas cahaya. Kemudian, ia menyerang Lin Suan dengan cepat. Melihat ini, para pangeran dan kebanggaan langit di sekitarnya semuanya terkejut. Ini karena mereka telah melihat betapa menakutkannya burung finiks berkepala sembilan berwarna darah itu. Namun, pada saat ini, Tan Yifei mampu melakukan gerakan membunuh yang lebih kuat. Ini sangat mengejutkan mereka. Dalam sekejap, semua orang menoleh untuk melihat Lin Suan. Mereka ingin tahu apakah dia mampu memblokir serangan itu. Ekspresi Lin Suan berubah dan sedikit keseriusan muncul di matanya. Detik berikutnya, telapak tangannya dan perlindungan es muncul lagi. Tidak hanya itu, dia juga mengenakan Black Cloak Battle Armor. Di antara perlindungan es dan baju besi hitam adalah Azure Dragon Divine Shield yang dibentuk oleh alam pedang naga. Ledakan, ledakan. Ketika dia selesai, pedang tajam ki menebas. Segera, ia bertabrakan dengan Ice Protection dan menyebabkan ledakan yang mengejutkan. Cahaya pedang dan es meledak di seluruh langit, menenggelamkan bagian langit ini. Serangan ini sangat menggemparkan. Bahkan seorang jenius tak tertandingi seperti Viz Tyrant, First Blood, mengerutkan kening. Bocah bernama Lin Suan itu kemungkinan besar akan terluka parah jika dia dipukul langsung. Benar, dia hanya bisa menghindari serangan sekuat itu. Mustahil untuk menolaknya secara langsung. Suara diskusi terdengar, dan Pangeran Ketiga menunjukkan senyuman puas. Alasannya adalah karena dia tidak percaya ada orang yang mampu menahan serangannya. Di sisi lain, Pangeran Kedelapan mengerutkan kening. Meskipun dia yakin Lin Suan, dia, 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 Lin Suan, Lin. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini. Dia hanya bisa menunggu dengan sabar. Di depannya, Tan Yifei memegang pedang hitam raksasa di tangannya dan tersenyum dingin. Dia tahu bahwa serangannya pasti mengenai Lin Suan. Paling tidak, dia akan terluka parah. Dia bahkan mungkin membunuh Lin Suan. Memikirkan hal ini, dia menjadi lebih sombong. Namun, saat energi di langit menghilang, dia tercengang. Sok bahkan muncul di matanya. Itu karena pedang Ki di langit menghilang dan sosok Lin Suan muncul. Retakan besar muncul pada patung Dewi Es di tubuhnya. Itu telah ditebas oleh pedang. Namun, di bawah patung Dewi Es, ada naganilakan di melingkar yang membentuk perisai dewa. Itu adalah azure dragon shield yang telah memblokir pedang tajam Ki dan mencegah Lin Suan terluka. Pada saat itu, Lin Suan sedikit mengangkat kepalanya. Ekspresinya sangat tenang. Namun, ada cahaya yang sangat dingin di matanya. Apa, bagaimana dia bisa memblokirnya? Dia tidak terluka. Melihat pemandangan ini, para pangeran dan anak ajaib di kejauhan semuanya tercengang. Mereka tidak percaya sama sekali. Itu adalah gerakan pembunuhan yang sangat mengerikan dari formasi pedang Dayan. Bahkan mereka tidak berani menghadapinya secara langsung. Mereka hanya bisa mengelak. Namun, seseorang sebenarnya telah memblokirnya secara langsung. Sungguh mengejutkan. Bagaimana dia melakukannya? First blood, fist bar, dan yang lainnya memasang ekspresi serius. Ekspresi pangeran ketiga menjadi sangat tidak menyenangkan. Di sisi lain, pangeran kedelapan memang sedang tersenyum. Di saat yang sama, dia menghela nafas lega. Tidak mungkin, bagaimana ini bisa terjadi? Di langit, Tan Yifei menggelengkan kepalanya karena tidak percaya. Dia sangat yakin dengan serangan itu. Bahkan jika itu tidak bisa membunuh Lin Suan, setidaknya itu bisa melukainya. Namun, apa yang terjadi sekarang? Lin Suan telah sepenuhnya memblokir gerakan pembunuhannya dan tidak terluka sama sekali. Ini sungguh tidak terbayangkan. Sial, aku tidak percaya. Tan Yifei meraung ke langit dan mengaktifkan formasi pedang menakutkan itu lagi, ingin membunuh Lin Suan. Namun, formasi pedang pembunuh iblis di bawah kaki Lin Suan berkedip dengan cahaya yang sangat menakutkan. Puluhan ribu pedang kaki berwarna darah memenuhi langit dan memblokir formasi pedang dayan. Pada saat itu, Lin Suan juga berbicara. Formasi pedang dayan memang kuat, tapi tidak bisa menyakitiku. Oleh karena itu, Anda ditakdirkan untuk kalah dalam pertempuran ini. Mendengar ini, semua orang kaget. Tubuh Tan Yifei bergetar, dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Dia adalah Tan Yifei, seorang jenius luar biasa dari tanah suci dayan, seorang jenius yang menakutkan. Terlebih lagi, dia sangat kuat. Kali ini, dia datang untuk memperebutkan gelar pendekar pedang nomor satu. Namun, dia sebenarnya kalah. Dia tidak bisa menerima kekalahan dari pendekar pedang muda yang belum pernah dia dengar namanya. Ah! Saya akan membunuh kamu! Tan Yifei meraum dengan ganas, dan wilayah raja dengan cepat muncul di sampingnya. Ia bekerja sama dengan formasi pedang dayan untuk membentuk gerakan membunuh yang lebih mengerikan. Namun, pada saat itu, Fussblad dan yang lainnya mengerutkan kening. Kondisi Tan Yifei sedang tidak baik. Apakah dia menjadi gila? Di sisi lain, Jian Shisan juga menggelengkan kepalanya sedikit. Ini sudah berakhir. Tan Yifei pasti mendapat pukulan serius. Hal terpenting bagi seorang pendekar pedang adalah kepercayaan diri, karena itulah sumber kepercayaan diri mereka. Namun, pada saat itu, kepercayaan diri Tan Yifei terguncang. Ini berakibat fatal bagi seorang pendekar pedang. Lin Shuan bahkan mengungkapkan senyuman dingin. Pada saat itu, dia mengeluarkan pedang iblis sembilan kegelapan, dan pedang ki di tubuhnya meletus lagi. Pada saat itu, dia seperti dewa pedang, sangat menakutkan. Jiwa pedang naga besar di tubuhnya bersirkulasi, dan kemudian dia melambaikan cahaya pedang yang tajam. Istirahat S Pedang ki yang memenuhi langit memancarkan aura dingin yang menggigit, dan kemudian pedang itu merobek langit dan bumi. Bang! Pedang ini langsung membuat Tan Yifei terbang. Ketika orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Mereka tidak menyangka Tan Yifei yang sangat kuat akan dikalahkan di depan Lin Shuan. Berapa level yang telah dicapai Lin Shuan? Bagaimana dia bisa begitu menakutkan? 2056 Mereka tidak menyangka bahwa Tan Yifei yang sangat kuat ternyata dikalahkan di depan Lin Shuan juga. Berapa level yang telah dicapai Lin Shuan? Bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Engah! Tan Yifei memuntahkan darah dan terlempar. Dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Dia ingin berjuang untuk bangkit kembali, tapi serangan pedang tadi telah menyebabkan dia menderita luka yang terlalu parah. Tidak mungkin dia bisa terus berjuang. Di langit, penatua keluarga kerajaan berkata dengan suara yang dalam ketika dia melihat pemandangan ini. Lin Shuan telah memenangkan pertempuran ini. Lalu, Lin Shuan menyimpan pedang iblisnya. Pangeran ke-8 telah memenangkan token dioktruf lainnya. Semua orang terkejut. Mereka takut pada Lin Shuan. Pakar tak tertandingi seperti First Blood dan Fist Tyrant memasang ekspresi serius. Mereka ingin bertarung dengan Lin Shuan selama 300 ronde. Bahkan Raja Singa Emas dari suku perang, yang berada di samping pangeran pertama, membuka matanya. Ada tatapan aneh di matanya saat dia menatap Lin Shuan. Di sisi lain, Tan Yifei diusir dari panggung. Wajahnya dipenuhi kengganan dan keputus asaan karena dampak pertempuran ini terhadap dirinya terlalu besar. Dia selalu sombong dan tidak memandang siapapun. Terutama dalam hal ilmu pedang, dia berpikir bahwa dialah yang terbaik di antara generasi muda. Namun kini, dia telah dikalahkan. Dia dengan mudah dikirim terbang dengan satu serangan pedang. Tidak diragukan lagi ini merupakan pukulan besar baginya. Wajah pangeran ketiga muram. Dia berkata dengan dingin. Berengsek, aku tidak boleh membiarkan anak ini hidup. Setidaknya aku harus melukainya dengan parah. Kalau tidak, dia akan menjadi ancaman yang terlalu besar. Jangan khawatir. Meski dia kuat, dia bukanlah lawanku. Blet pertama berkata dengan suara yang dalam. Ada cahaya dingin di matanya. Fistairan juga mendengus. Saya memiliki keyakinan 80% untuk mengalahkannya. Keduanya merupakan kebanggaan langit terkemuka. Mereka kuat dan berada di puncak bidangnya masing-masing. Oleh karena itu, pangeran ketiga menjadi tenang dengan perkataan kedua orang ini. Di sisi lain, pangeran pertama bertanya, Apakah Anda yakin bisa mengalahkan Lin Suan? Raja Singa Emas mencibir. Dia sama sekali bukan lawanku. Mendengar ini, pangeran pertama tersenyum. Dia tahu bahwa dia telah membuat taruhan yang tepat kali ini. Dengan Raja Singa Emas sebagai kartu trufnya, bisa dikatakan kali ini, dia tidak takut pada siapapun. Pada saat ini, belet pertama juga berdiri. Sekarang giliranku. Serangan pertama dilancarkan. Dia sangat mendominasi, seolah-olah dia adalah dewa pedang, berdiri di kehampaan. Niat membunuh yang dingin dan menggigit melonjak ke segala arah. Lawannya adalah seorang praktisi seni bela diri di bawah pangeran kedua. Ketika orang itu melihat lawannya adalah tebasan pertama, ekspresinya menjadi kaku. Jelas bahwa meskipun dia kuat, dia masih belum bisa menandingi tebasan pertama. Pada saat ini, pedang pertama menatap pemuda itu dan berkata dengan tenang, jika kamu tidak ingin mati, jangan menyerang. Huh. Meskipun kamu kuat, tidak mudah bagimu untuk mengalahkanku. Pria muda itu mengertakkan gigi. Meskipun dia tidak sekuat pihak lain, mustahil baginya untuk kalah tanpa perlawanan. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, pemuda itu meraung dengan marah, dan aura yang sangat besar melonjak dari tubuhnya. Pada saat yang sama, wilayah raja muncul. Menghadapi serangan pertama, dia tidak berani gegabuh, dan dia segera melepaskan domain rajanya. Ditambah dengan gerakan membunuhnya, dia dengan cepat menyerang seperti dewa perang yang mengamuk. Anda melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Melihat lawannya menyerang, pedang pertama mencibir dengan nada menghina. Sesaat kemudian, dia menghentakkan kakinya dan menghilang di tempat seperti sambaran petir. Kemudian, suara nyaring terdengar di kehampaan, dan cahaya pedang biru menyala, menembus kehampaan dan membelah wilayah raja yang menakutkan. Berdengung. Pedang dingin yang menggigit itu mendarat tepat di antara alis pemuda itu. Jika ia melangkah lebih jauh, itu akan membelah tubuh pemuda itu menjadi dua. Pemuda itu membeku di udara, dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat, dan dia ketakutan oleh cahaya pedang. Meskipun cahaya pedang tidak mengenainya, niat membunuh yang mengerikan yang dipancarkannya membuatnya sangat terkejut. Pada saat ini, ekspresi orang-orang di sekitar juga berubah, dan mereka semua sangat terkejut. Mereka tidak menyangka pedang pertama begitu menakutkan hingga dia mengalahkan lawannya dalam satu gerakan. Bukankah ini terlalu kuat? Seperti yang diharapkan dari pendekar pedang nomor satu. Dia memang menakutkan. Tebasan itu terlalu cepat. Aku bahkan tidak bisa melihat lintasan tebasannya dengan jelas. Banyak keajaiban berseru. Itu karena mereka menyadari bahwa bahkan ketika menghadapi bled pertama, mereka tidak memiliki kepercayaan diri penuh. Mereka bahkan mungkin tidak bisa mengelak dan hanya bisa menghadapinya secara langsung. Kamu menang. Pemuda itu mengucapkan kata-kata itu dengan susah payah. Kemudian, dia kehilangan seluruh kekuatannya. Dia juga seorang yang ajaib, tapi saat menghadapi pedang pertama, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Melihat pemandangan ini, wajah pangeran kedua menjadi sangat jelek. Namun, tidak ada yang bisa ia lakukan. Statusnya tidak bisa dibandingkan dengan pangeran ketiga, jadi dia hanya bisa merajuk saat ini. Setelah pedang pertama, Raja Singa Emas di samping pangeran pertama juga berdiri. Dia mengambil satu langkah ke depan dan tiba di panggung pertempuran di bawah. Kemudian, dia berdiri dengan tangan di belakang punggung, tampak seperti Dewa Perang Emas. Ia tidak sengaja mengeluarkan auranya, namun aura tajam itu memang menekan kerumunan hingga mereka tidak bisa bernapas. Lawannya adalah seorang kultifator di bawah pangeran ketujuh. Ketika kultifator itu melihat bahwa dia harus menghadapi Raja Singa Emas, ekspresinya menjadi sangat jelek, seolah-olah dia baru saja memakan bangkai tikus. Namun, dia tidak bisa langsung mengaku kalah, dan dia tidak bisa menahan wajahnya. Karena itu, dia hanya bisa menguatkan diri dan bertarung. Satu pukulan. Dengan pukulan sederhana, Raja Singa Emas meledakan langit dan bumi, membuat penggarap itu terbang. Semua orang berseru melihat kekuatan Raja Singa Emas. Karena dalam pertarungan seperti itu, mustahil untuk melihat seberapa kuat lawannya. Tampaknya mereka hanya bisa melihat sekilas kekuatan Raja Singa Emas ketika bertarung melawan keajaiban luar biasa. Selanjutnya, Jian Shisan, Kuan Ba, Duan King Ching, dan yang lainnya juga bergerak. Keduanya menyelesaikan pertarungan mereka dengan mudah. Hingga saat ini, pihak pangeran ke-8 masih unggul tipis. Di belakangnya ada pangeran pertama dan pangeran ke-3. Di belakang mereka ada pangeran ke-4, pangeran ke-15, dan pangeran ke-9. Pada saat ini, seorang pemuda jangkum di samping pangeran pertama berdiri. Pemuda ini bahkan lebih agung dari Raja Singa Emas. Tubuhnya dipenuhi kekuatan, tubuh bagian atasnya telanjang, dan setiap ototnya seperti naga. Ini adalah Raja Herkuleis yang menakutkan. Dikatakan bahwa dia memiliki kekuatan yang tak terbatas, dan tidak ada yang berani melawannya dalam pertarungan jarak dekat. Penampilannya sebelumnya juga seperti itu. Saat menghadapi serangan musuh, dia tidak menghindar sama sekali. Serangan itu mengenai tubuhnya dan menimbulkan suara berdentang, namun tidak menimbulkan kerusakan apapun. Tubuhnya seperti baju besi kelas atas, sangat kokoh. Adapun lawannya, dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun darinya karena kekuatan di baliknya terlalu keras. Melihat Raja Herkuleis muncul, semua orang menggelengkan kepala dan menghela nafas. Mereka tahu bahwa tidak peduli siapa lawannya, mungkin tidak ada harapan. Namun, saat lawan Raja Herkuleis benar-benar berdiri, semua orang berseru. Semua orang sangat terkejut. 2057 Mereka tahu bahwa tidak peduli siapa lawannya, mungkin tidak ada harapan bagi mereka. Namun, saat lawan Raja Kekuasaan melangkah keluar, semua orang berseru. Semua orang sangat terkejut. Lawan Raja Kekuasaan tidaklah sederhana. Dia juga seorang jenius muda dan menakutkan yang merupakan salah satu jenius pangeran ke-delapan yang tiada taranya. Raja Tombak Naga Perak, Liu Fei. Dia tidak lebih lemah dari Raja Kekuasaan. Tombak perak di tangannya seperti naga perak, meninggalkan kesan mendalam pada semua orang. Mereka tidak menyangka bahwa pertarungan ini akan terjadi antara dua orang jenius yang tiada taranya. Ini seharusnya menjadi pertarungan paling intens sejauh ini selain Lin Suan dan Tan Yifei. Memikirkan hal ini, semua orang bersemangat dan gugup saat mereka menonton. Pangeran ketiga juga tersenyum. Tidak peduli siapa yang memenangkan pertempuran ini, mereka akan mampu menghabiskan kekuatan utama Pangeran pertama dan Pangeran kedelapan. Baginya, yang ada hanya manfaat dan tidak ada ruginya. Liu Fei, sebaiknya kamu mundur. Kamu bukan tandinganku. Tombak naga perakmu tidak bisa menghancurkan pertahananku sama sekali. Raja kekuasaan berkata dengan dingin. Suaranya penuh kekuatan, menyebabkan kekosongan bergetar dengan cepat. Bagaimana Anda tahu jika Anda tidak mencobanya? Tombak naga perakmu bukanlah sesuatu yang dapat kamu bayangkan. Liu Fei mendengus. Sebagai seorang jenius yang tiada taranya, dia secara alami tidak takut pada lawannya. Lalu bagaimana jika pertahanan lawannya kuat? Dia yakin dengan kekuatan serangannya. Karena itu masalahnya, aku akan bermain denganmu. Saya akan memberitahu Anda apa artinya memiliki pertahanan yang tak tertandingi. Raja kekuasaan menyeringai. Namun, meski dia menyeringai, tubuhnya memancarkan aura menakutkan seolah-olah raja iblis yang tiada taranya dengan cepat bangkit. Merasakan aura ini, para seniman bela diri di sekitarnya merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka dan hawa dingin merambat di punggung mereka. Huff! Liu Fei bahkan lebih lugas. Dia mengambil satu langkah ke depan dan dengan cepat menyerang. Kemudian, dia mengepalkan tangannya dan tombak perak dengan cepat muncul. Lalu, dia menusuk dengan tombak. Ledakan. Seluruh area cahaya perak bergetar dan berkumpul di langit. Kemudian, ia menekan ke tanah. Seluruh ruangan sepenuhnya diwarnai putih keperakan. Aura menakutkan itu seperti seekor naga yang keluar. Itu sangat menakutkan dan membuat kulit kepala semua orang mati rasa. Di depannya, menghadap tombak yang menakutkan, Raja Kekuasaan juga mulai bergerak. Dia tidak punya senjata apapun. Tinjunya adalah senjatanya yang paling menakutkan. Dia sudah pindah. Tinjunya yang menakutkan mengguncang kehampaan. Itu membawa lampu hijau yang memenuhi langit saat ia menekan ke depan dengan keras. Seni liar. Ini adalah kemampuan mistik yang sangat menakutkan yang dikabarkan berasal dari zaman kuno. Sekarang setelah digunakan oleh Raja Herkuleis, ia membawa aura yang ganas. Tinjunya sepertinya telah berubah menjadi dua raja iblis yang tiada taranya, sangat menakutkan. Dalam sekejap, itu menghancurkan kehampaan dan dengan keras menghantam cahaya tombak perak. Ledakan. Ketika keduanya bertabrakan, langit runtuh dan bumi retak. Seluruh langit terdistorsi, dan sebuah lubang besar terbuka di kehampaan. Retakan tanpa batas menyebar ke segala arah. Banyak seniman bela diri menghirup udara dingin, tubuh mereka gemetar. Bahkan seorang jenius tak tertandingi seperti Vistairan memiliki ekspresi serius di wajahnya. Bahkan mata Lin Suan berkedip. Itu karena dia menemukan bahwa mereka berdua benar-benar sangat kuat. Mereka tidak lebih lemah dari Tan Yifei. Ledakan. Ledakan. Di langit, saat keduanya bertabrakan, retakan besar terus muncul dan menyebar ke segala arah. Melihat pemandangan ini, Liu Fei mengerutkan alisnya. Itu karena dia menemukan bahwa pihak lain sebenarnya mampu melawannya dengan sepasang tinju. Itu sangat mengejutkannya. Seseorang harus tahu bahwa dia adalah seorang jenius yang tiada tarannya, dan tombak perak di tangannya bahkan lebih menakutkan. Serangan itu bahkan bisa menembus yang maha kuasa. Namun, tinju pihak lain diblokir, dan dia tidak menerima kerusakan apapun. Harus diakui bahwa itu terlalu mengejutkan. Saat berikutnya, dia mendengus dingin, memegang tombak perak dengan kedua tangannya, dan menyerang lagi. Haha. Di sisi lain, Raja Hercules juga tertawa terbahak-bahak. Dia mengulurkan lengannya, dan telapak tangan yang menakutkan seperti gunung menghantam, mengguncang kehampaan. Ledakan, ledakan. Ini adalah pertempuran yang sangat menakutkan. Ketika mereka berdua menyerang, itu sangat menggemparkan. Untuk sesaat, keduanya berimbang. Orang-orang di sekitarnya sangat terkejut karena kekuatan yang mereka berdua tunjukkan terlalu kuat. Salah satu dari mereka memiliki serangan yang dahsyat, sementara yang lainnya memiliki pertahanan yang tak tertandingi. Dapat dikatakan bahwa mereka telah mencapai puncak alamnya masing-masing. Ledakan. Raja Hercules menjadi semakin berani seiring berlangsungnya pertempuran. Pertahanannya tak tertandingi, dan fisiknya kuat. Dia sama sekali tidak takut dengan serangan ini. Oleh karena itu, pada saat ini, dia seperti dewa perang, menyerang. Seluruh tubuhnya memancarkan kekuatan yang menakutkan. Di sisi lain, Liu Fei sangat serius. Tombak perak di tangannya terus terbang seperti sungai perak, mengaduk kehampaan. Aura tajam itu cukup membuat orang bergidik ketakutan. Ledakan. Terjadi lagi tabrakan yang menghancurkan bumi. Kemudian, tubuh Liu Fei gemetar, dan dia terus mundur. Retakan juga muncul di tangannya yang memegang tombak perak. Apa? Liu Fei dipaksa mundur, dan dia terluka. Saat penonton melihat pemandangan ini, mereka berseru. Tampaknya Raja Hercules memang lebih kuat. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, kamu bukan tandinganku. Raja Hercules berkata dengan keras. Di sisi lain, Liu Fei mendengus dingin, dan menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan luka di tangannya. Kemudian, dia memegang tombak perak itu erat-erat lagi, dan seluruh tubuhnya menjadi sangat ganas. Cedera ini tidak cukup untuk mengalahkanku. Selanjutnya, tunjukkan kemampuanmu, atau kamu pasti akan terluka. Karena itu, Liu Fei mengambil langkah maju, dan tubuhnya tiba-tiba meletus. Cahaya perak, seperti tombak dewa perak, menembus awan. Aura itu begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa melihatnya secara langsung. Saat penonton melihat pemandangan ini, mereka terkejut. Mereka tahu bahwa Liu Fei mungkin akan berusaha sekuat tenaga. Benar saja, wilayah raja dengan cepat muncul di belakangnya, memancarkan cahaya yang tak tertandingi. Seolah-olah seekor naga perak sedang berputar di sekelilingnya. Tidak hanya itu, auranya juga tiba-tiba melejit, dan ia mencapai puncak Raja Bintang 6. Tampaknya dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menerobos alam Raja Bintang 6 dan memasuki alam maha kuasa. Merasakan aura ini, banyak orang tersentak, dan wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Dia sebenarnya telah mencapai puncak alam Raja Bintang 6, dan sepertinya dia tidak jauh dari alam yang maha kuasa. Iya, Liu Fei ini sungguh menakutkan. Mereka tidak mengira dia akan mencapai level seperti itu. Setelah menerobos ke alam maha kuasa, tidak ada seorang pun di generasi muda yang bisa menandinginya. Diskusi terdengar satu demi satu. Jelas sekali, semua orang terkejut. Para jenius muda dari generasi muda terlihat sangat serius. Ini karena mereka semua adalah Raja Bintang 6, dan kekuatan tempur mereka berada di alam maha kuasa. Namun, saat ini, jika seseorang adalah orang pertama yang menerobos dan menjadi yang maha kuasa sejati. Kemudian, dia akan terbang ke langit dan menekan para jenius lainnya. Sekarang, Liu Fei sudah sangat dekat dengan langkah itu. Bagaimana mungkin mereka tidak gugup? 2058 Saat ini, Liu Fei cukup kuat. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin, matanya tajam, dan tombak perak di tangannya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Saat berikutnya, dia menatap Raja Herkuleis dan berkata dengan dingin, selanjutnya, aku akan berusaha sekuat tenaga. Apakah Anda dapat menahannya atau tidak, itu tergantung pada keberuntungan Anda. Di sisi lain, Raja Herkulean juga mengerutkan kening karena aura lawannya cukup menjadi ancaman baginya. Saat berikutnya, dia berteriak dengan dingin dan mengedarkan kekuatan spiritual di tubuhnya. Kemudian, tubuhnya membesar lagi. Pola biru muncul di tubuhnya, terlihat sangat misterius. Tak hanya itu, pola tersebut membentuk pola kepala serigala di bahunya. Itu sangat menakutkan. Auranya juga meroket. Itu adalah konstitusi serigala surgawi. Melihat pemandangan ini di langit, pupil mata tetua keluarga kekaisaran menyusut saat dia berteriak kaget. Para jenius dan pangeran muda di bawah juga terkejut. Konstitusi serigala surgawi, dia sebenarnya memiliki konstitusi serigala surgawi. Tidak heran, tidak heran dia begitu kuat. Semua orang kaget karena sebelumnya mereka mengira Raja Herkuleis itu kuat karena taktik savage yang diturunkan sejak zaman kuno. Namun, tampaknya bukan hanya itu saja. Dia tidak hanya menguasai teknik budidaya kuno, tetapi dia juga memiliki konstitusi garis keturunan yang unik. Apa konstitusi serigala surgawi itu? Lin Suan bertanya dengan sedikit cemberut. Duan King Ching terkejut, tapi dia dengan cepat menjelaskan dengan suara lembut. Konstitusi serigala surgawi adalah konstitusi garis keturunan khusus yang sangat kuat. Itu bahkan lebih kuat dari konstitusi belakang bumi. Itu bahkan lebih kuat dari konstitusi Tikert. Mendengar ini, Lin Suan terkejut. Dia telah melihat konstitusi tanah tebal, yang mengejutkan semua orang di konferensi pedang di Gunung Hua. Itu karena dikatakan memiliki pertahanan yang sangat kuat. Dia tidak menyangka konstitusi serigala surgawi lebih kuat dari konstitusi belakang bumi, dan hal ini sungguh mengejutkan. Tidak mengherankan jika Raja Herkuleis begitu menakutkan dan memiliki garis keturunan yang kuat. Di depan, Liu Fei juga mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Raja Herkuleis memiliki konstitusi serigala surgawi. Tidak heran dia begitu kuat. Raja Herkuleis tertawa. Nak, harusku katakan, kamu seharusnya bangga karena telah membuatku menggunakan konstitusi serigala surgawi. Namun kini, pertempuran tersebut telah usai. Huff, terserah aku mau selesai atau belum. Liu Fei mendengus saat mendengar ini. Lalu, dia mengepalkan tombak perak di tangannya dan menyerang dengan cepat. Ledakan. Dengan tusukan tombak, dunia bergetar hebat. Domain Raja di belakangnya langsung meluas dan menyelimuti seluruh ruangan. Energi spiritual melonjak saat tombak panjang itu berubah menjadi aliran deras. Niat membunuh yang tak ada habisnya melonjak ke langit, seolah ingin menekan Raja kekuatan hidup-hidup. Raja Herkuleis juga meraung. Suaranya seperti gemuruh guntur, mengguncang kehampaan. Lalu, dia melontarkan pukulan. Di atas kepalan tangan, aura biru menyebar dan berubah menjadi kepala serigala ganas yang muncul di antara langit dan bumi. Aura menakutkan keluar dari langit, menghancurkan dunia. Pada saat ini, Raja Herkuleis tampaknya telah berubah menjadi serigala surgawi. Garis keturunan serigala surgawi Raja Herkulean sangat kuat. Di langit, tetua pertama keluarga kerajaan terkejut. Dia mengerutkan kening saat dia melihat tangisan serigala surgawi. Dia tahu bahwa siluet serigala surgawi dirangsang dari garis keturunan Raja Herkuleis. Itu adalah kekuatan garis keturunan. Sangat menakutkan. Kemungkinan besar Liu Fei tidak akan mampu memenangkan pertempuran ini. Memang itulah yang terjadi. Saat bayangan serigala surgawi muncul, ia merobek kehampaan dan menghantam tombak perak. Seketika, tombak panjang itu terlempar. Tidak hanya itu, cakar serigala surgawi menghantam tubuh Liu Fei dan membuatnya terbang. Liu Fei memuntahkan darah dan terbang mundur. Wajahnya sangat pucat. Kali ini, dia terluka parah. Huff, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Kamu bukan tandinganku. Raja Herkuleis menarik tinjunya dan mendengus dingin. Di sisi lain, Liu Fei mengertakkan gigi dan matanya dipenuhi kengganan. Dia meraih tombak perak di sampingnya dan ingin menyerang lagi. Namun, pada saat ini, pangeran ke-8 berdiri dan berkata dengan keras. Liu Fei, itu sudah cukup. Kembali. Pangeran ke-8 tidak punya pilihan selain menyerang. Jika dia membiarkan Liu Fei terus bertarung, kemungkinan besar dia akan menderita luka yang lebih serius. Jika dia tidak dapat pulih pada saat itu, kerugiannya akan semakin besar. Bagaimanapun, akan ada kompetisi putaran ke-2. Saat itu, dia akan merebutnya kembali. Bagaimanapun, kartu truf bukanlah perbedaan yang fatal. Mendengar kata-kata pangeran ke-8, Liu Fei menganggup dengan berat. Lalu, dia berbalik dan meninggalkan medan perang. Ini adalah pertarungan antara pangeran pertama dan pangeran ke-8, dan pangeran pertama menang. Pangeran pertama tentu saja merasa puas. Awalnya, dia memiliki dua jenderal di bawahnya. Salah satunya adalah Raja Raksasa, dan yang lainnya adalah Bai Zijing. Salah satunya tak tertandingi, sementara yang lainnya memiliki ilmu pedang yang menakutkan. Sekarang, meskipun Bai Zijing telah menyegel pedangnya dan tidak menyerang. Namun, Raja Hercules sangatlah kuat. Hingga saat ini, dia belum kalah. Selain itu, dia telah mengundang para jenius dari kelompok pertempuran. Kali ini, dia pasti mampu menekan pangeran ke-8 dan pangeran ke-3. Di sisi lain, ekspresi pangeran ke-8 tampak serius. Itu karena Raja Hercules terlalu menakutkan. Namun, ketika Liu Fei kembali, pangeran ke-8 meminta Liu Fei segera duduk dan memulihkan diri. Apalagi dia meminta bawahannya untuk memberinya banyak harta langka. Itu semua adalah ramuan berharga dari Istana Kekaisaran. Efek pemulihannya luar biasa. Liu Fei tidak mengikuti upacara. Dia duduk bersila dan menelan pil untuk pulih. Di samping, Lin Xuan tidak berbicara. Namun, matanya bersinar. Pada saat ini, dia mengingat pertempuran sebelumnya dalam pikirannya. Dia harus mengakui bahwa kekuatan pertahanan Raja Hercules telah mengejutkannya. Terutama konstitusi sirius dan teknik Raja Barbar. Keduanya sangat kuat. Dia membandingkan apakah jiwa pedang naga besar miliknya dapat menembus pertahanan Raja Hercules. Jika dia tidak mengambil jalur serangan fisik dan mengambil jalur serangan jiwa lainnya, apa efeknya? Kita harus tahu bahwa mata ilahi rahasia surgawinya sangat menakutkan. Meskipun dia tidak bisa menggunakannya dengan kekuatan penuh, mudah baginya untuk menggunakan ilusi jiwa dan serangan jiwa dengan kekuatan jiwanya. Oleh karena itu, meskipun Raja Hercules sangat kuat, Lin Xuan langsung merumuskan dua cara untuk menghadapinya. Selanjutnya, pertempuran berlanjut. Setiap pertempuran sangat menegangkan. Namun, saat ini, penonton kembali berteriak ketakutan. Itu karena mereka mengetahui bahwa itu akan menjadi pertempuran yang menghancurkan bumi. Selain pangeran pertama, Raja Singemas dari suku perang berdiri lagi. Dia seperti dewa perang matahari, berjalan dalam kehampaan. Setiap langkah yang diambilnya membawa kekuatan dan cahaya dahsyat yang memenuhi langit. Lawannya juga tidak sederhana. Itu adalah pihak pangeran ketiga, Vistiren, yang terkenal dengan teknik tinjunya. Vistiren adalah pria yang tampan. Dia memiliki rambut pendek dan tali merah diikatkan di kepalanya. Dia mengenakan lengan pendek, memperlihatkan lengannya yang berotot. Di telapak tangannya, dia mengenakan dua sarung tangan merah yang ditutupi tanda. Ini adalah dua alat berharga yang terbaik. Bersama dengan teknik tinju kerasnya, mereka bisa menghancurkan segalanya. Penonton menjadi gila karena keduanya jenius tiada taraf. Mereka tidak bisa membayangkan pertarungan sengit seperti apa yang akan terjadi di antara mereka berdua. 2059 Huff Ketika pangeran pertama melihat ini, senyuman tersungging di sudut bibirnya. Dia tahu bahwa dia menang lagi kali ini. Dia sangat percaya diripada Raja Singemas. Di sisi lain, wajah pangeran ketiga muram. Dia masih merasa sombong karena pangeran kedelapan telah kehilangan seorang jenderal hebat. Dia tidak menyangka gilirannya akan tiba dalam sekejap mata. Sejujurnya, meskipun Kuan Bas sangat kuat, Raja Singemas terlalu menakutkan. Hingga saat ini, tidak ada yang tahu persis kekuatan apa yang dimilikinya. Karena dia hanya menggunakan satu pukulan di setiap pertarungan. Pukulan sederhana sudah cukup untuk mengalahkan musuh. Adapun kekuatan sebenarnya, tidak ada yang tahu. Pihak pangeran kedelapan juga menunjukkan ketertarikan. Raja Singemas ini tidaklah sederhana. Hingga saat ini, tidak ada yang tahu betapa kuatnya dia. Namun, diperkirakan Kuan Ba akan mampu memaksanya menggunakan 80 persen kekuatannya. Pangeran dan kebanggaan langit lainnya juga sedang berdiskusi. Menurut mereka, ini pasti akan menjadi pertarungan yang sengit. Mungkin mereka bisa menggunakan pertempuran ini untuk melihat kekuatan sebenarnya dari Raja Singemas. Huff! Kuan Ba juga mendengus dan datang ke medan perang. Dia tidak mengatakan apapun dan langsung memulai pertarungan. Ledakan! Dengan sebuah pukulan, lampu merah membubung ke langit dan tanda misterius muncul di sekitarnya. Pukulan ini membawa kekuatan yang tak terlukiskan. Itu seperti tinju dewa yang meledak dengan kecepatan tinggi. Seolah-olah segala sesuatu di dunia ini harus tunduk pada pukulan ini. Ini adalah tinju tiran. Seru Skype Rides di sekitarnya. Mereka tidak menyangka Kuan Ba begitu tegas dan menggunakan jurus pamungkasnya dalam sekejap. Tyron Feast adalah teknik tinju yang sangat menakutkan. Dikabarkan bahwa sekali digunakan, ia akan menyebar ke segala arah. Ledakan! Di sisi lain, Raja Singa Emas juga mulai bergerak. Dia tanpa ekspresi dan mengenakan baju besi emas. Dia tampak seperti dewa perang emas saat dia juga melontarkan pukulan. Dalam sekejap, cahaya kemasan berkedip dan gelombang kejut muncul di langit. Itu seperti matahari kemasan yang melintasi langit. Ia terbang melintasi langit dan bertabrakan, menyebabkan seluruh langit terkoyak. Sesaat kemudian, kedua tinju itu bertabrakan dan terjadi benturan hebat. Cahaya yang memenuhi langit begitu menyilaukan sehingga tidak ada yang bisa membuka mata. Setelah tabrakan, keduanya menarik tinju mereka. Saat ini, Kuan Ba mendengus. Suku perang apa? Raja Singa Emas apa? Menurutku, kamu biasa saja. Hari ini, aku akan menekanmu. Apakah begitu? Di sisi lain, Raja Singa Emas mencibir. Tinjunya berubah lagi. Pada saat ini, Golden Battle Armor di tubuhnya bersinar terang saat aliran Golden Key mengalir keluar dari tubuhnya. Mereka mengelilinginya. Tidak hanya itu, Rune Misterius juga muncul di sekitarnya, melayang di langit. Bahkan dalam kehampaan, sebuah suara kuno terdengar. Itu sangat misterius, seperti desahan Dewa Buddha. Kemampuan ilahi macam apa ini? Sebenarnya sangat menakutkan. Merasakan aura menakutkan ini, semua orang merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Pada saat ini, bahkan pedang pertama, Raja Raksasa, mengerutkan kening. Itu karena pada saat ini, aura yang dipancarkan Raja Singa Emas terlalu kuat. Hal ini menyebabkan mereka merasa takut dan gentar. Lin Suan juga mengerutkan kening. Dia mau tidak mau mengakui bahwa Raja Singa Emas ini sangat kuat. Terlebih lagi, aura emas yang mengelilinginya semakin membuat heboh. Namun, di saat berikutnya, jiwa pedang naga besar di tubuhnya bersirkulasi dan menetralkan aura menakutkan ini. Namun, yang lainnya tidak seberuntung itu. Mereka yang lebih kuat mengerutkan kening, sementara mereka yang lebih lemah secara langsung mengedarkan energi spiritual mereka untuk mendukung pertahanan perlengkapan perang mereka. Mereka untuk melawan. Apakah ini seseorang dari suku perang? Itu terlalu mengerikan. Sial, kenapa aku merasa seperti sedang menghadapi ahli yang tiada taranya? Seruan terdengar satu demi satu. Fistairan di depan juga mengerutkan kening. Demikian pula, dia merasakan ancaman yang menakutkan. Saat berikutnya, dia meraung dengan marah, dan gelombang udara merah keluar dari tubuhnya. Domain Raja melayang dan mengelilingi tubuhnya. Pada saat yang sama, sarung tangan merah di tangannya juga memancarkan seberkas cahaya api, seolah-olah itu adalah api ilahi. Tidak hanya itu, mata Fistairan juga memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Sejujurnya, meski aura pihak lain menakutkan, dia terlalu bersemangat saat ini. Itu karena dia belum pernah bertemu lawan sekuat itu. Dia juga seorang jenius. Sekarang setelah dia bertemu orang seperti itu, dia secara alami bersemangat dan ingin berusaha sekuat tenaga. Ledakan Saat berikutnya, dia dengan cepat mengayunkan tinjunya, dan bayangan tinju yang memenuhi langit berubah menjadi aliran cahaya, berkedip-kedip. Tinju tiran, pembantaian tiran. Tinju menakutkan itu memancarkan aura yang bisa menyapu segala arah, serta niat membunuh yang mengejutkan. Di sisi berlawanan, Raja Singa Mas masih melancarkan serangan telapak tangan. Tanda aneh berkedip di telapak tangan emas, dan aura emas di sekitarnya juga melonjak. Itu seperti tangan seorang Buddha, membawa kekuatan yang menakutkan. Berbohongkong. Suara dingin keluar dari mulut Raja Singa Mas. Benar saja, dengan serangan telapak tangannya, seluruh ruangan terbelah menjadi dua, dan retakan yang sangat menakutkan muncul. Itu menyebar ke depan. Retakan. 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 Bayangan tinju yang memenuhi langit, aura menakutkan, dan aura yang mendominasi langsung terkoyak oleh retakan tersebut. Apa? Itu diselesaikan dengan mudah. Murid Vistairan menyusut tak percaya. Bukankah pihak lain terlalu kuat? Orang-orang di sekitarnya pun berseru. Raja Singa Mas ini terlalu menantang surga. Ia bahkan bisa menyelesaikan langkah pembunuhan Tyran dengan begitu mudah. Pangeran pertama mencibir. Huff. Kekuatan suku perang bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Di sisi lain, Pangeran ketiga mengerutkan kening. Dari kelihatannya, Vistairan mustahil menang. Namun, dia tidak tahu seberapa besar kekuatan yang bisa dia gunakan untuk digunakan oleh Raja Singa Mas. Dia memperkirakan seharusnya sekitar 80 persen. Jika itu masalahnya, hanya pedang pertama di tangannya yang mampu melawan pihak lain. Percuma saja. Berhentilah berjuang. Kamu sama sekali bukan tandinganku. Di depan, Raja Singa Mas memandang lawannya dan berkata dengan dingin. Anda terlalu meremehkan saya. Vistairan hanya mendengus dingin. Bagaimana dia bisa mengakui kekalahan dengan mudah? Saat berikutnya, tinjunya bergetar, dan nyala api memenuhi langit, membentuk dua tornado mengerikan yang menyapu ke segala arah. Tinju Tiran, tarian gila yang membara di surga. Kedua bayangan kepalan tangan itu berubah menjadi dua tornado menyala yang menyapu. Kemanapun mereka lewat, lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di angkasa. Anda melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Raja Singa Mas mencibir. Saat berikutnya, matanya tiba-tiba memancarkan cahaya kemasan. Itu seperti pedang emas yang menembus kehampaan. Aura emas di sekelilingnya mulai melonjak. Kemudian, itu diringkas menjadi gambar singa emas di belakangnya. Ledakan. Bunuh emas. Tinju lain dikirim. Oman singa bergema di dunia, mengguncang kehampaan. Kemudian, Tinju mengerikan itu berubah menjadi singa emas dan menerkam. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan menelan segala sesuatu dalam jarak 10.000 mil. 2060. Adegan ini terlalu menakutkan. Seluruh langit meredup dalam sekejap seolah-olah telah dilahap. Setiap orang merasakan ancaman kematian yang akan datang. Beberapa dari mereka yang lebih lemah merasa kulit kepala mereka mati rasa, dan bahkan ada keinginan untuk melarikan diri. Namun untungnya, langkah tersebut tidak ditujukan kepada mereka. Sesaat kemudian, langit kembali jernih, dan singa emas besar menutup mulutnya yang berdarah. Namun, tak lama kemudian, semua orang tercengang. Mereka menyadari bahwa Fistairan telah menghilang. Di mana dia? Sial, dia tidak mungkin dimakan singa emas, kan? Seruan terdengar, dan wajah semua orang menjadi pucat. Semakin mereka memikirkannya, semakin besar kemungkinannya. Fistairan benar-benar telah dimakan oleh singa emas. Brengsek. Melihat pemandangan ini, pangeran ketiga tidak bisa lagi tenang. Fistairan adalah tangan kanannya, dan dia masih harus mengandalkannya untuk mendapatkan kemenangan akhir. Namun, dia tidak menyangka Raja Singa Emas benar-benar akan menggunakan kemampuan aneh seperti itu untuk menelan Fistairan. Ini sangat mengejutkannya. Ledakan. 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 Di langit, bayangan singa emas besar duduk bersilah seperti Buddha. Namun, pada saat ini, suara yang memekakan telinga keluar dari tubuhnya, dan kemudian tubuhnya mulai berubah bentuk. Seolah-olah seseorang sedang menyerangnya dengan ganas. Seiring dengan serangan ini, kekosongan juga bergetar. Seru kerumunan. Tinju tiran. Tinju tiran menolak. Fistairan menolak. Setelah Fistairan ditelan oleh singa emas, seluruh tubuhnya berada dalam keadaan kacau balau. Dia dikelilingi oleh aura api ganas yang menyerangnya. Namun, sebagai seorang jenius yang tiada taranya, kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Oleh karena itu, dalam sekejap, dia menggunakan wilayah rajanya untuk menahan aura pembunuh yang memenuhi langit. Pada saat yang sama, dia akan menggunakan tinjunya yang menakutkan untuk menyerang ke segala arah, mencoba menghancurkan sangkar emas. Ledakan. Ledakan. Satu pukulan, dua pukulan, tiga pukulan. Tinju yang menakutkan membombardir kehampaan, menyebabkan turbulensi besar. Namun, singa emas juga tidak sederhana. Setelah sekian lama, belum juga hancur. Namun, itu hanyalah ilusi, yang diringkas oleh raja singa emas dengan kekuatan spiritualnya sendiri. Oleh karena itu, tidak berlangsung lama sebelum bayangan singa emas itu hancur, dan muncullah lubang hitam pekat. Itu rusak. Itu keluar. Di kejauhan, pangeran lainnya berseru saat melihat pemandangan ini. Seperti yang diduga, Vistairan tidak akan kalah secepat itu. Adapun raja singa emas, ia juga menyipitkan matanya. Sejujurnya, kekuatan pihak lain juga melebihi ekspektasinya. Namun, dia mendengus dingin dan mengulurkan tangannya, membentuk segel yang aneh. Segel singa. Begitu tanda itu muncul, suara sansekerta terdengar di antara langit dan bumi, seolah-olah dewa sedang mendesah. Kemudian, singa emas besar di langit juga berubah dengan cepat. Itu berubah menjadi tangan emas yang besar. Kemudian, ia menekan dengan kuat. Ledakan. Serangan ini terlalu mengerikan. Seolah-olah seluruh langit akan runtuh. Vistairan baru saja keluar dari tubuh singa emas ketika dia disambut oleh telapak tangan yang menakutkan ini. Dia tidak siap sama sekali, jadi dia terjatuh dalam sekejap. Ledakan. Langit dan bumi bergetar ketika retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah. Untungnya, ini adalah ruangan kecil yang unik. Jika tidak, serangan telapak tangan ini akan menghancurkan seluruh istana di luar. Merasakan kekuatan serangan ini, semua orang merasakan kulit kepala mereka tergelitik saat mereka mulai mengkhawatirkan Vistairan. Lin Suan menyipitkan matanya. Serangan ini terlalu kejam. Dia takut Vistairan tidak akan bisa memblokirnya. Tebakannya benar. Seperti yang diharapkan, Vistairan tidak berhasil memblokirnya dan terluka para akibat serangan ini. Baiklah, Anda telah memenangkan pertempuran ini. Ketika pangeran ketiga melihat pemandangan ini, dia juga tiba-tiba berdiri. Dia segera meminta bawahannya untuk membawa Vistairan kembali. Vistairan adalah jenderalnya yang cakep. Dia tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya. Kemudian, dia juga meminta bawahannya untuk mengambil banyak harta karun alam untuk mengobati luka Vistairan. Di sisi lain, pangeran pertama terkekeh saat menyambut kembali Raja Singa Emas. Ketika pangeran lainnya melihat pemandangan ini, wajah mereka menjadi pucat. Mereka telah memutuskan bahwa tidak peduli siapa orang itu di masa depan, mereka harus mengakui kekalahan ketika bertemu dengan Raja Singa Emas. Kalau tidak, harganya akan terlalu mahal. Pangeran kedelapan semakin mengernyit. Dia berbisik kepada para raja di sampingnya, seberapa yakin kamu bisa mengalahkannya. Mendengar ini, Liu Fei, Duan Qingqing, dan yang lainnya tercengang. Lalu, mereka menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Jika sebelumnya, mereka masih memiliki kepercayaan diri. Namun sekarang, setelah melihat Raja Singa Emas beraksi, mereka menyadari bahwa sangat sulit untuk menolaknya. Mereka semua adalah raja, mirip dengan Vistairan. Tapi sekarang Vistairan menderita kekalahan telak, mereka mungkin tidak bisa mengalahkan Raja Singa Emas. Oleh karena itu, orang-orang ini menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Saat melihat pemandangan ini, Pangeran kedelapan menghela nafas. Dia tahu bahwa tidak ada bawahannya yang bisa melawan Raja Singa Emas. Oleh karena itu, dia memutuskan jika anak buahnya bertemu dengan Raja Singa Emas, mereka juga akan menyerah. Bahkan, mereka malah akan mengepung dan menyerang Raja Singa Emas di ronde kedua. Namun, pada saat ini, Lin Suan berkata dengan suara yang dalam, saya pikir jika saya bertemu dengannya, peluangnya akan 50 sampai 50. Apa? Mendengar ini, Liu Fei, Duan Qingqing, dan yang lainnya tercengang. Bahkan Pangeran kedelapan pun tercengang. Orang-orang di sekitarnya semuanya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Apa yang dia katakan? Peluang 50-50 bertemu dengan Raja Singa Emas. Lelucon yang luar biasa. Semua orang tidak percaya. Meskipun Lin Suan sangat kuat, Raja Singa Emas bahkan lebih menakutkan. Mereka bahkan curiga Raja Singa Emas memiliki kekuatan tempur seorang ahli tertinggi. Namun, Pangeran kedelapan sangat gembira. Dia merendahkan suaranya dan bertanya, Saudara Lin, apakah kamu yakin bisa melawannya hingga seri? Kurang lebih, tapi saya tidak tahu seberapa besar kekuatan yang dia sembunyikan. Mendengar ini, Pangeran kedelapan menghirup udara dingin. Liu Fei, Duan King Ching, dan yang lainnya juga memandang Lin Suan dengan ekspresi aneh. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Raja Singa Emas masih menyembunyikan kekuatannya? Astaga, menyembunyikan kekuatannya. Seberapa menantangnya dia? Terlebih lagi, meskipun Anda tahu bahwa dia sangat menantang, Anda masih berani mengatakan bahwa peluangnya 50-50. Apakah kamu yakin kamu tidak bercanda? Bahkan Pangeran kedelapan pun terkejut. Oleh karena itu, dia tidak menaruh semua harapannya pada Lin Suan. Ia bahkan mulai merencanakan cara mengepung dan membunuh Raja Singa Emas di ronde kedua. Di sisi lain, Pangeran ketiga mengertakkan gigi dan bertanya, Blade pertama, jika kamu menghadapinya, seberapa percaya diri kamu? First Blade menarik nafas dalam-dalam, tatapannya sangat serius. Dia berkata dengan suara yang dalam, jika ini adalah kekuatan penuhnya, saya memiliki kepercayaan diri sekitar 30-40%. Jika dia masih menyembunyikan kekuatannya, maka sulit untuk mengatakannya. Maka hanya 10-20%. Orang ini terlalu menakutkan. Mendengar ini, wajah Pangeran ketiga menjadi sangat jelek. Dia mengertakkan gigi, Klan Perang. Dia tahu bahwa Pangeran pertama tidak akan bisa mengundang Klan Perang. Itu pasti ibu Pangeran pertama, Permaisuri. Dia pasti menghabiskan banyak usaha untuk mengundang Klan Perang. Pangeran pertama ini sungguh beruntung. Terima kasih. Terima kasih.